Alhamdulillah kabar gembira di Jumat Berkah Pencairan PKH TAP 2 cair serantak di Bank BNI Mandiri BSI Plus dengan BLT mitigasi Rp600.000 Hari ini 29 Maret 2024 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rini di channel KV Vlog 7 Salam sehat untuk kita semua Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman Amin amin ya robbal alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Alhamdulillah kabar gembira di Jumat Berkah Pencairan PKH TAP 2 cair serantak di Bank BNI Mandiri BSI Plus dengan BLT mitigasi Rp600.000 Hari ini 29 Maret 2024 Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu Saya akan meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel KV Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel KV Vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Dan jangan di skip ya teman-teman agar tidak menibulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan Namun go langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Alhamdulillah kabar gembira di Jumat Berkah Pencairan PKH TAP 2 cair serantak di Bank BNI Mandiri BSI Plus dengan BLT mitigasi Rp600.000 Hari ini 29 Maret 2024 Duar BNI juga mulai cair merayap ya Cek berkala aja ya jika belum ada saldonya BNI biasanya di hari ketiga mulai serantak Punyaku sudah cair Sulawesi Tengah Tojo Una Una KKS Bank Mandiri ya Alhamdulillah PKH TAP 2 udah cair KKS Mandiri Lampung Utara Kecamatan Belambangan Pak Agar ya untuk KKSnya KKS Bank Mandiri ya sudah ya disampaikan Namun pengambilannya sepertinya di agen BRI Link ya jadi setruknya Bank BRI Pemalang Jateng PKH udah cair silahkan di cek Nah ini daerah Pemalang Jawa Tengah juga sudah ada pencairan ya untuk PKH tahap keduanya PKH udah mulai cair kartu KKS Mandiri ini di agen BRI Link daerah Ciamis Ciyuging Alhamdulillah Jember Jawa Timur cair ini komponen 1 SD ya Lagi-lagi KKS Bank Mandiri karena pengecekannya melalui aplikasi Livin ya Nah teman-teman semua memang mulai kemarin Alhamdulillah untuk pencairan dana PKH tahap 2 sudah dimulai ya Namun hingga hari ini hanya 2 bank saja ya Yang pertama Bank BSI wilayah Aceh pastinya ya Dan yang kedua KKS Bank Mandiri Nah untuk KKS Bank BRI dan KKS Bank BNI Semoga saja segera menyusul ya pencairannya ya teman-teman semua Amin Nah jadi itulah teman-teman semua ya untuk informasi yang dapat Rini sampaikan Rini akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh